Darah Pendekar Jilid 18 Koko Bwe Hang menubruk kakaknya yang terengah-engah bangkit duduk itu, dan Ahad juga mendekatinya. Juga peklian yang masih menghadapi pengeroyokan belasan orang Anggau Tataibong Pai itu menengok. Perbuatan ini mencelakakan dirinya karena tahu-tahu belasan orang telah menubruknya dan betapapun ia merontah, tetap saja ia tertangkap, dan kaki tangannya dibelenggu sampai darah ini tidak mampu bergerak lagi. Sementara itu, si kurus pucat sudah menyerang lagi, tongkatnya bergerak seperti kitiran cepatnya dan menyerang ketubuh Bwe Hang. Ahai menghadang di depan, bertolak pinggang sambil berkata, Eh, eh, mengapa kalian menyerang orang-orang tak berdosa melihat sikap Ahai yang begitu pulos, Agaknya si kurus pucat itu menjadi tertegun dan malu. Kami harus menawan kalian dan baru akan kami bebaskan setelah hurusan kami di tempat ini selesai, katanya, seperti mayat bicara. Kalau cuma begitu, kenapa tidak bicara dari tadi? Tanpa kekerasan pun, kami tidak akan melawan. Silahkan kalau mau menawan kami mendengar ini, diam-diam peklian, Bwe Hang dan Sengkun tercengang. Pemuda ini sungguh penuh keanehan, kadang-kadang sikapnya begitu matang, tenang dan menguasai keadaan. Dan memang sikapnya itu membuat si pemuda kurus pucat menjadi serba salah. Baiklah, kalau begitu kalian ikut bersama kami asal tidak melawan kami pun tidak akan menggunakan kekerasan, katanya dan dengan isyarat tangan ia memerintahkan anak buahnya membebaskan peklian dari belenggu. Lalu mereka berempat digiring oleh belasan orang itu ke sebuah bukit yang letaknya tak jauh dari pantai itu. Siapakah pemuda kurus pucat yang amat lihai itu? Dia memang bukan orang sembarangan. Namanya Kwa Santek dan dia adalah putra dari ketua Tai Bong Pai. Kwa Siok Eng adalah adik kandungnya. Pemuda kurus ini telah mewarisi ilmu-ilmu Tai Bong Pai dari ayahnya, maka tentu saja dia lihai sekali, lebih lihai daripada adiknya dan semuda itu dia telah dijuluki Songbun KWI, setan berkabung, yang sesuai dengan pakaiannya yang serba putih. Empat orang muda itu dibawa masuk ke dalam sebuah kudil kosong yang berada di puncak bukit. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah kamar dan dijaga ketat oleh belasan orang anak buah Songbun KWI Kwa Santek. Dan di tempat itu terdapat puluhan orang anak buahnya yang lain. Mereka kelihatan seperti sedang menunggu kedatangan tamu. Mengapa putra ketua Tai Bong Pai berada di tempat itu dan siapakah yang dinantikannya? Dan biarpun peklian telah menyebut nama Kwa Siok Eng, adik kandungnya, mengapa pemuda kurus pucat itu seakan-akan tidak memperdulikan nama adiknya? Songbun KWI Kwa Santek tak dapat dibandingkan dengan adiknya. Dan dia pun telah menyeleweng daripada peraturan dan kebiasaan Tai Bong Pai. Tai Bong Pai semenjak dahulu memang tersohor sebagai perkumpulan rahasia yang penuh misteri, penuh dengan keanehan, akan tetapi biarpun perkumpulan ini dapat digolongkan sebagai perkumpulan hitam atau sesat, namun Tai Bong Pai memiliki keangkuhan dan tidak pernah mau melibatkan diri dalam urusan orang-orang lain. Namun Kwa Santek tak dapat mempertahankan tradisi nenek moyangnya. Dia tidak sama seperti nenek moyangnya yang selalu mempertahankan keangkuhan sebagai pimpinan suatu golongan tersendiri yang tidak tunduk kepada siapapun dan tidak bersekutu dengan siapapun, bilainkan mengandalkan kekuatan sendiri malang melintang di dunia Kang O. Kwa Santek termasuk seorang muda yang ambisius dan diam-diam dia mengadakan persekutuan dengan golongan-golongan yang hendak mengadakan pemberontakan terhadap kerajaan. Dia mengharapkan kalau sampai pemberontakan itu berhasil, dia akan memperoleh kedudukan. Kemuliaan dalam kedudukan tinggi inilah yang diidamkannya, karena yang lain-lain, seperti kekayaan, kepandaian dan nama besar sudah dimilikinya sebagai putra ketua Tai Bong Pai. Setiap orang manusia di dunia ini tentu pernah mengalami dorongan hasrat untuk mengejar dan memperoleh kemuliaan hidup ini. Hampir semua orang di cengkeram hasrat ini, keinginan untuk memperoleh kemuliaan hidup yang dianggapnya sebagai sumber daripada kesenangan. Dan kemuliaan hidup ini mereka lihat bersembunyi di dalam beberapa hal. Dalam kedudukan dan kehormatan. Dalam harta benda. Dalam kekuasaan. Inilah sebabnya mengapa kita semua seakan-akan berebut dan berlomba untuk memperolehnya, kalau perlu dengan care apapun juga, dengan jegal-jegalan, dengan pukul-pukulan, dan saling gasak, saling bermusuhan dan saling bunuh. Kita selalu mementingkan tujuan sehingga muncullah care-care yang sesat. Kita seolah-olah menghalalkan segala care untuk mencapai tujuan. Yang menjadi langkah-langkah dalam hidup kita, penuh dengan kepalsuan seperti sekarang ini, tidak wajar lagi karena setiap langkah hidup, setiap kelakuan dan perbuatan kita, hanya merupakan jembatan untuk dapat membawa kita ke arah tujuan yang kita kejar-kejar. Demikian pula dengan Songbun Kwe Ikuasantek. Dia mempunyai ambisi besar, mempunyai cita-cita yang menjadi tujuannya, yaitu hidup sebagai seorang penguasa, dan untuk mencapai tujuan ini, care apapun akan dipergunakannya. Dan dia melihat kesempatan dan harapan untuk dapat mencapai cita-citanya itu melalui persekutuhan dengan pihak pemberontak yang menentang dan hendak menggulingkan Kaisar. Pada waktu itu, para pemberontak memang tengah menyusun kekuatan. Seperti telah kita ketahui, pemerintah mengerahkan pasukan-pasukan kuat yang dipimpin oleh Jenderal Beng Tian yang dibantu pula oleh Peklui Kong Tong Chiak, dan berkat kepandaian dua orang tokoh istana ini, pasukan-pasukan para pemberontak di sekitar lembah yang C telah diobrak-abrik dan diwancurkan. Banyak yang tewas dan sisanya melarikan diri cerai-berai. Pasukan-pasukan pemberontak itu adalah sebagian besar pasukan yang dipimpin oleh Tsu Siang Yeu, yaitu pemimpin para pemberontak yang liai, keturunan Jenderal Tsu yang amat terkenal sepanjang sejarah. Setelah pasukannya dihancurkan oleh pemerintah, Tsu Siang Yeu bukan mundur, sebaliknya hal ini malah mengobarkan semangatnya untuk membalas dendam. Cita-citanya setinggi langit, yaitu untuk merebut kekuasaan Kaisar. Dan untuk mencapai cita-cita ini, dia mengorbankan semua harta bendanya dan kepandainya, mengumpulkan orang-orang gagah, dihimpun dan dibujuk, dibakar semangat mereka sampai akhirnya dia memiliki banyak pengikut yang setia. Kini Tsu Siang Yeu mengadakan persekutuan rahasia dengan pihak mana saja yang dapat menguntungkan gerakannya. Dia merasa sakit hati karena daerahnya, yaitu lembah yang C yang subur itu direbut pemerintah. Mulailah dia memimpin anak buahnya yang jumlahnya cukup banyak sampai melebih selaksa orang itu untuk bergerak menggempur dari timur, desa demi desa, sampai kota demi kota direbutnya. Gerakan itu baru berhenti ketika bala tentara kerajaan datang menyambet dan menggempurnya. Pasukan pemberontak yang dipimpin Tsu Siang Yeu menjadi kewalahan dan terpaksa mundur, lalu pemimpin pemberontak ini mengadakan persekutuan dengan para pembesar di wilayah timur. Sampai gubernur daerah pantai timur ditempel dan dipengaruhinya. Di samping ini, juga dia tidak segan-segan untuk bersekutu dengan orang-orang asing dari utara, peranakan Mongol yang memiliki pasukan yang cukup kuat. Pendeknya, untuk mencapai citra-citanya, yaitu menggulingkan kekuasaan kaisar, kelapapun akan ditempuhnya. Maka, bersekutu dengan orang asing pun bukan merupakan sesuatu yang diharamkan. Kemudian, dia pun mengajak orang-orang Tai Bong Pai bersekutu setelah melihat betapa pemuda Tai Bong Pai, Kua Santek, kelihatan berambisi besar. Pasukan Tai Bong Pai memang tidak dapat dikata besar untuk dipergunakan dalam perang. Akan tetapi sama sekali tidak kecil artinya mengingat bahwa pasukan itu adalah orang-orang yang ahli dalam mempergunakan racun sehingga mereka itu dapat menia di pasukan istimewa. Juga pemuda itu lihai sekali ilmu silatnya, dapat menjadi pembantu yang amat menguntungkan. Demikianlah, pada hari itu, di dalam kuil di atas bukit dekat pantai itu akan diadakan pertemuan rahasia antara pemberontak pimpinan Tsius Yang Ye U yang diwakili oleh Kua Santek yang sudah mendapat kepercayaan dari pimpinan itu, lalu pasukan Mongol yang dipimpin sendiri oleh kepala mereka, seorang bertubuh raksasa yang bertenaga besar sekali, dan utusan gubernur dan para pejabat daerah. Gerakan Tsius Yang Ye U ini diam-diam diikuti oleh para pendekar, yaitu para pendekar penentang kaisar karena kelalimannya, para pendekar yang bergabung dalam pasukan yang dipimpin oleh liupang. Di antara para kelompok atau gerombolan pemberontak yang timbul di sana-sini pada zaman itu, yang patut disebut hanyalah pasukan pimpinan Tsius Yang Ye U dan para pendekar pimpinan liupang. Pasukan Tsius Yang Ye U memang lebih besar jumlahnya, namun pasukan liupang yang tidak berapa besar itu terdiri dari para pendekar yang rata-rata memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi. Apalagi, karena liupang berasal dari keluarga tani sederhana dan di antara para pendekar pun dia. Disebut dengan sebutan sederhana, yaitu liutwako, maka dia memperoleh dukungan dari rakyat jelata, terutama kaum tani. Sebaliknya, Tsius Yang Ye U adalah keturunan ningrat dan untuk membangkitkan semangat para pengikutnya, dia menjanjikan pangkat-pangkat dan kemuliaan. Berbeda dengan liupang yang didukung oleh orang-orang yang ingin berbakti kepada nusa dan bangsa, ingin menjadi pahlawan dan patriot. Memang banyaklah care untuk menggerakkan manusia menuju kepada cita-cita. Dalam hal peperangan, caranya hanyalah kekerasan, kekejaman, saling bunuh dan memperebutkan kemenangan. Jadi, kemenangan itulah tujuannya. Akan tetapi tentu saja bukan tujuan terakhir karena kemenangan itu hanyalah merupakan jembatan saja untuk mencapai yang diidam-idamkan, yaitu kedudukan kehormatan, kemuliaan, harta benda. Para pimpinan yang berambisi pandai sekali membangkitkan semangat rakyat dengan berbagai kaira. Ada yang membangkitkannya melalui kepahlawanan, patriot atau pejuang, rela berkorban nyawa. Ada pula yang membangkitkan semangat melalui janji-janji muluk, kedudukan, kehormatan, kemuliaan atau harta benda. Apapun tujuannya, kalau caranya adalah saling bunuh dengan kejam, sudah dapat dipastikan bahwa tujuannya itu pun hanya merupakan pementingan diri sendiri, pemuas kehasan nafsu sendiri belaka, mencari sesuatu yang dianggap akan mendatangkan kesenangan hidup, seperti kedudukan, kemuliaan, kehormatan dan harta benda. Gerakan Cius Yang Yeu Yang membalas dendam kepada pemerintah ini, mula-mula memang didiamkan saja oleh Liupang. Pada waktu itu, memang kelaliman kaisar membuat rakyat menderita. Rakyat ditindas, dipaksa bekerja membuat tembok besar, kaum sastrawan dikejar-kejar dan dibunuh, menteri-menteri yang setia dan jujur dipecat dan dihukum, hukum rimba berlaku di mana-mana. Karena itu, rakyat membenci kaisar dan pemerintahnya. Dan karena ini pula, maka melihat gerakan Cius Yang Yeu, Liupang dan pasukannya mendiamkannya saja, menganggap bahwa memang sudah sepatutnya kalau kaisar ditentang. Akan tetapi, setelah mendengar bahwa Cius Yang Yeu bersekongkol dengan pasukan asing, Liupang menjadi marah sekali dan mencap Cius Yang Yeu sebagai seorang pengkhianat yang hendak menjual negara kepada orang asing. Maka bergeraklah Liupang, memimpin pasukan para pendekar, membantu tentara kerajaan dan menggempur pasukan asing yang bersekongkol dengan pasukan pemberontak Cius Yang Yeu karena pasukan Liupang merupakan pasukan istimewa yang menggiriskan, rata-rata memiliki ilmu silat tinggi, maka pasukan pemerintah berhasil merebut kembali dusun dan kota yang jatuh ke tangan bala tentara pemberontak Cius Yang Yeu. Marahlah pimpinan pemberontak Cius Yang Yeu itu dan mulai saat itu, dia menganggap Liupang sebagai saingan dan juga musuh. Dan biarpun permusuhan di antara mereka tidak atau belum terjadi secara terbuka, namun di dalam hati masing-masing mereka itu telah menganggap masing-masing sebagai musuh dan saingan berbahaya. Akan tetapi, bantuan dari Liupang dan kawan-kawannya ini pun tidak dapat diterima begitu saja oleh pihak pemerintah. Para pendekar itu terkenal sebagai orang-orang yang mendukung para sastrawan dan menteri yang diperlakukan dengan semenemen oleh kaisar, dan mereka itu pun dianggap sebagai pemerontak. Mereka selalu dicurigai dan hubungan antara mereka tidak akrab sama sekali. Padahal, ketika Cius Yang Yeu memerontak dibantu oleh pasukan asing itu, Liupang benar-benar berniat membantu pemerintah. Apalagi ketika mendengar keputusan kaisar yang mengampuni para menteri yang telah dipecat, hal ini menimbulkan suka di hati para pendekar. Cius Yang Yeu maklum akan sikap pemerintah yang mencurigai Liupang, maka dimanapun juga, dia menyuruh anak buahnya untuk menyebar fitnah dan berita-berita bohong untuk memanaskan suasana dan untuk mengadu domba antara pasukan para pendekar dengan pasukan pemerintah. Demikianlah keadaan pemerintah yang dirong-rong oleh para pemberontak pada waktu itu dan si kurus kuah santek bersama anak buahnya tengah menanti datangnya para tamu penting pada hari itu. Matahari naik semakin tinggi dan hari nampak cerah. Terdengar derap kaki kuda naik ke bukit itu menuju ke kuil. Mereka adalah tiga orang berpakaian perwira kerajaan yang dikawal oleh sepuluh orang pasukan berkuda. Mereka ternyata adalah pasukan pengawal gubernur daerah Pantai Timur dan mereka datang sebagai utusan seng gubernur yang bersekongkol dengan pemberontak Cius Yang Yeu. Kuah santek menyambut mereka dan setelah melihat pakaian yang gemerlapan dan bendera pengenal itu dengan seksama, dia merasa heran sekali. Setelah menyambut dengan ucapan selamat datang, dia bertanya. Maaf, Semwi Chiang Kun, tiga perwira, apakah tidak terbahaya dan tidak akan menimbulkan kecurigaan dan perhatian orang dengan pakaian seragam Semwi seperti ini perwira yang berkumis tebal tertawa? Ah, sama sekali tidak. Bahkan kami kira lebih aman begini. Orang-orang tentu mengira bahwa kami sedang menjalankan tugas atau sedang meronda. Dan pertemuan ini adalah pertemuan penting, kami tidak ingin menjatuhkan martabat kami. Kuah teksan mengangguk-angguk dengan alis dikerutkan karena diam-diam dia merasa bahwa orang-orang pemerintah ini sungguh berpemandangan sempit dan bodoh. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani banyak mencela lagi dan mempersilahkan tamu-tamu itu duduk di sebelah dalam, di mana terdapat sebuah ruangan dan di situ telah tersedia bangku-bangku untuk menerima para tamu. Karena pertemuan itu adalah pertemuan rahasia, maka tempat pertemuan pun seadanya dan tidak ada yang mengeluh karena hal ini. Beberapa orang anggaut tatai bongpai datang menghadap kuah santek, melaporkan bahwa ada sebuah perahu besar berlabuh. Tak lama kemudian, nampak seorang raksasa tua berjenggut putih nih langkah lebar menuju ke kuil, diiringkan pasukan asing yang bersenjata lengkap. Itulah kepala suku yang memimpin pasukan asing peranakan Mongol itu. Setelah utusan ketiga golongan itu datang, pertemuan segera diadakan. Yang mengadakan percakapan dalam rapat rahasia itu adalah kuah santek, tiga orang perwira, dan malisang, yaitu kepala suku peranakan Mongol yang tinggi besar itu. Anak buah tai bongpai, pasukan pengawal gubernur, dan juga anak buah malisang berjaga di luar dan di sekitar kuil. Siu Beng Cu, pemimpin rakyat Siu, menghendaki agar gerakan di timur dimulai dari pantai ini, antara lain kuah santek menyampaikan perintah Siu Siang Yeu. Di bagian barat, gerakan pasukan Siu Beng Cu telah berhasil merebut beberapa kota dan dusun, memulai gerakan mudah saja, akan tetapi kita harus melakukan penyelidikan dengan seksama akan kekuatan penjagaan di setiap daerah, kata si raksasa peranakan Mongol yang bernama malisang itu. Tentu saja dan tentang hal itu, kami percaya Sam Wee Chiang Kun ini tentu lebih paham, kata kuah santek. Sebelumnya, mereka semua memang sudah sepakat untuk membagi gerakan mereka menjadi dua bagian. Bagian barat digerakan oleh pasukan yang dipimpin oleh Siu Siang Yeu sendiri, sedangkan bagian timur dilakukan oleh gabungan sekutu mereka, yaitu pasukan peranakan Mongol dan pasukan gubernur dan para pejabat tinggi. Ada pun pasukan Tai Bong Pai yang hanya berjumlah kecil hanya bertugas membantu sana sini untuk tugas-tugas praktis. Perwira berkumis tebal mengangguk-angguk. Hal itu sudah kami selidiki. Panglima kerajaan yang ditempatkan di daerah timur ini adalah Lai Goanswe, General Lai, bawahan General Beng Tian yang dipercaya. Dia seorang ahli perang yang pandai, juga memiliki pasukan yang terdidik dan terlatih baik. Harus diakui bahwa bukan merupakan pekerjaan ringan untuk menandingi pasukan yang dipimpin oleh General Lai itu, Kua Tei Sun berkata, Siu Beng Chu juga sudah tahu akan hal itu dan karenanya beliau mengutus kami dari Tai Bong Pai untuk mencari jalan baik membantu gerakan saudara sekalian. Kami sudah mendengar berita bahwa sebagian pasukan pendekar pimpinan Liu Pang juga berada di daerah ini. Kami akan berusaha agar terjadi bentrokan antara pasukan Liu Pang dan pasukan General Lai. Kalau mereka itu bentrok sendiri, maka tugas kita untuk membuka dan memulai gerakan di timur ini akan menjadi lancar dan mudah, semua orang mengangguk tanda setuju. Lalu seorang di antara tiga perwira itu berkata, akan tetapi, bagaimana hal itu dapat dilakukan? Bukankah Kaisar telah mengampuni para menteri, bahkan akan mengembalikan kedudukan mereka dan semua itu dilakukan Kaisar untuk memberi hati kepada Liu Pang dan anak buahnya? Memang benar demikian, jawab Kuah Santek yang sebagai pembantu terpercaya dari Tsyu Siang Yeu, agaknya mengenal baik keadaan negara pada waktu itu. Karena itulah, maka Liu Pang bersikap lembut kepada Kaisar dan bahkan melakukan gerakan membantu pasukan kerajaan menentang kita. Bahkan Liu Pang agaknya telah sadar bahwa yang meniup-niupkan kebencian antara pasukannya dan pasukan pemerintah adalah pihak kita, maka dia bersikap hati-hati. Kami telah mendengar kabar bahwa dia telah mengutus wakilnya ke daerah ini untuk menghubungi Lai Goan Sui dan untuk menyampaikan iktikat baiknya membantu pemerintah menghadapi pemerontakan. Selain itu, juga kabarnya dia hendak menanyakan mengapa janji Kaisar untuk mengembalikan para menteri ke tempat kedudukan masing-masing, sampai sekarang belum juga terlaksana. Kini Malisang, raksasa Mongol yang sejak tadi hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk-angguk maklum. Ah, jadi kalau begitu, Siu Beng Cu yang memerintahkan agar Mencewi Ho dibawa ke daerah ini, sebenarnya ada hubungannya dengan persoalan ini benar demikian kata Kuala Santek. Mencewi Ho dapat kita pergunakan sebagai alat untuk memecah belah di antara pihak prajurit kerajaan dan pihak anak buah Liu Pang. Dengan demikian maka usaha Liu Pang untuk berdekatan dengan pihak pemerintah akan gagal dan itu merupakan keuntungan yang tak ternilai harganya bagi kita eh, bagaimana caranya tanya perwira berkumis tebal. Biarpun di ruangan itu hanya ada mereka berlima dan kudil itu dijaga oleh banyak sekali anak buah mereka, namun sebelum menjawab orang Shikwa yang kurus itu menengok ke kanan-kiri lebih dulu, kemudian berbisik, mendekatlah ke sini dan dengarkan baik-baik rencana yang telah diatur oleh Siu Beng Cu. Mereka lalu berbisik-bisik. Dengan kepala saling berdekatan. Empat orang muda itu, Siu Sengkun, Ahai, Ho Pek Lian, dan Siu Bui Eh Hong, masih berada di dalam kamar kuil di mana mereka ditahan dan kamar itu dijaga ketat oleh orang-orang Tai Bong Pai. Sengkun hanya duduk bersilah dan berusaha untuk memulihkan kesehatannya. Dia baru saja mengalami keracunan ketika bersama Ahai dia menjadi tawanan Jeng Bin Siang KWI, dua orang wanita iblis dari ban KWI itu-itu. Dan belum juga kesehatannya pulih, dia harus mengalami hal-hal yang berat, bahkan terlempar ke lautan, dan baru saja dia terkena pukulan ampuh dan kuat dari kuasa santek. Memang tubuhnya sudah tidak keracunan, akan tetapi masih lemah dan tenaganya belum pulih benar. Agaknya Ahai memang memiliki tubuh yang luar biasa sekali maka pengaruh racun-racun itu tidak begitu hebat terasa olehnya dan tubuhnya tidak kelihatan lemah. Pek Lian, seperti juga Dwe Eh Hong dan Ahai, duduk di atas lantai kamar itu dan termenung. Darah ini diam-diam merasa gelisah sekali memikirkan ayahnya. Ia sama sekali tidak pernah mengira bahwa pada saat itu justru nama ayahnya disebut-sebut dan menjadi bahan percakapan antara orang-orang yang sedang mengadakan rapat di ruangan dalam kuil itu. Sebagai murid dari Liupang, dan sebagai pemimpin dari pasukan pendekar, tentu saja Ho Pek Lian juga tahu akan keadaan negara pada waktu itu. Ia tahu pula akan gerakan Syus Yang Yeu yang menentang Kaisar dengan ambisi untuk merampas kedudukan. Gadis yang banyak berkecimpung dalam pergolakan negara itu dapat mengumpulkan data-data bahwa pada waktu itu, negara sedang kacau balau dan terjadi perpecahan-perpecahan dan pemberontakan-pemberontakan akibat dari kelaliman Kaisar. Kaisar yang agaknya menurutkan bisikan beracun para pembantunya yang palsu, telah melakukan banyak hal yang membangkitkan kemarahan rakyat. Bukan hanya menindas rakyat dengan pekerjaan berat yang memakan banyak korban jiwa seperti pembangunan tembok besar, juga Kaisar telah membakar kitab-kitab kaum sastrawan, bahkan mengejar dan membunuh banyak sastrawan dan pendekar. Hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat dan menimbulkan pemberontakan-pemberontakan Bek Lian Jaklum bahwa golongan gurunya adalah kaum pendekar yang menentang kelaliman Kaisar untuk membela rakyat dan mereka tidak berambisi mengejar kedudukan. Kalau Kaisar dapat merobah sikapnya dan rakyat tidak menderita, tentu gerakan liupang ini akan berhenti pula. Golongan kedua adalah golongan pemberontak yang tadinya bermarkas di lembah yang C, yaitu pemberontak yang dipimpin oleh Cius Yang Yeu, pemberontakan yang berpamerih merampas kedudukan. Tentu saja selain golongan pendekar yang dipimpinnya bersama suhunya itu dan golongan pemberontak pimpinan Cius Yang Yeu, juga ada golongan pemerintah sendiri yang menentang pemberontakan. Yaitu bala tentara pemerintah yang memiliki banyak jenderal-jenderal yang tangguh terutama jenderal Bengtian. Kemudian, gadis ini pun melihat munculnya golongan baru yaitu golongan kaum sesat yang agaknya akan dihimpun dan dibangun oleh seorang tokoh sesat yang menyeramkan, yaitu Bitbo Ong Si Raja Kelelawar. Sementara itu Bu E. Hang juga duduk bersilah mengumpulkan hawa murni karena bagaimanapun juga, setelah mengalami segala hal yang mengerikan di Kepulauan Selaksa Setan itu dan telah beberapa kali keracunan, walaupun racun telah lenyap dari tubuhnya, namun ia perlu beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Ah Ai sendiri juga duduk di lantai, dan pemuda ini dengan bengong memandang kepada Bu E. Hang penuh kagum, dan kadang-kadang dia menoleh dan memandang kepada Pek Lian, alisnya berkerut seperti orang hendak mengingat-ingat namun lupa segalanya. Tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dan muncullah pemuda kurus yang menawan mereka tadi. Kiranya rapat itu telah bubar dan para tamu telah pergi. Kuah Santek menghampiri empat orang muda itu dan menjura dengan sikap hormat. Harap maafkan kami bahwa terpaksa kami minahan kalian berempat di sini karena kami mempunyai urusan yang sangat penting. Tak seorang pun boleh melihat atau mendengar urusan kami itu. Akan tetapi setelah sekarang urusan selesai, kalian boleh meninggalkan tempat ini, Pek Lian dan kawan-kawannya tentu saja mirasa mendongkol sekali. Apalagi mengingat bahwa mereka ini adalah orang-orang Tai Bong Pai, anak buah Kua Siok Eng yang mereka kenal dengan baik. Akan tetapi, mereka tidak sudi berurusan dengan orang-orang kasar ini dan di dalam hati saja mereka itu berjanji akan melaporkan sikap orang-orang Tai Bong Pai ini kepada Kua Siok Eng yang telah kalau mereka berkesempatan bertemu dengan darah putri ketua Tai Bong Pai itu. Tanpa bicara dan tanpa pamit mereka berempat lalu pergi meninggalkan kuil, menuruni bukit dan menuju ke pantai kembali. Hei, perahu besar di sana itu. Bukankah itu perahu yang telah kita kenal? Tiba-tiba Pek Lian menuding ke arah lautan di mana nampak sebuah perahu besar yang baru saja berangkat berlayar. Benar. Dan perahu itu baru saja berangkat dari sini kata Bu E. Hong. Hem, ini ada sebatang anak panah di pantai serupa benar dengan anak panah yang dipergunakan untuk menyerang perahu kita, kata Sengkun. Hem, si kurus itu ternyata mengadakan persekutuan dengan pasukan asing. Pantas orang lain tidak boleh melihat atau mendengar pertemuan mereka di sini. Sungguh mencurigakan sekali. Kita harus melaporkan hal ini kepada General Beng Tian tiba-tiba terdengar suara ketawa. Empat orang muda itu terkejut dan ketika mereka yang tadinya memandang ke arah perahu di lautan itu membalikkan tubuh, ternyata di situ telah berdiri si kurus bersama puluhan orang anak buah Tai Bong Pai. Si kurus kuah santek telah mendengar ucapan Sengkun tadi dan kini dia tersenyum mengejek dan berkata, Tepat dugaanku bahwa kalian tentu bukan orang-orang semibarangan. Tepat pula siasatku pura-pura melepaskan kalian tadi. Kiranya kalian adalah orang-orang yang menentang kami. Hem, dari golongan manakah kalian? Anak buah liutu aku. Ataukah petugas kerajaan? Kalian mewakili teman-temannya menjawab cepat, Kami hanyalah pendekar-pendekar yang menentang kejahatan. Dan ketahuilah bahwa adikku Siok Eng adalah sahabat baik kami. Mihem, adikku Siok Eng memang suka bergaul dengan golongan-golongan yang menjadi musuh kami. Anak itu masih saja tolol dan tidak pernah menjadi dewasa. Kalian adalah para pendekar? Kalau begitu berarti menjadi kaki tangan liuang. Dan kalian, hendak melaporkan kepada General Beng Tian? Kalau begitu juga menjadi mata-mata pemerintah. Kami terpaksa menangkap kalian lagi. Empat orang itu terkejut dan heran. Ternyata si kurus ini adalah kakak dari Kua Siok Eng, Akan tetapi agaknya kakak beradik ini memiliki watak yang amat berbeda, Seperti bumi dan langit. Engkau iblis jahat peklian membentak marah Dan ia sudah menerjang maju menyerang Kua Santek Dengan pukulan kedua tangannya bertubi-tubi. Akan tetapi, pemuda kurus itu tertawa mengejek dan dengan mudah mengelak, Bahkan balasan tangannya yang mencengkeram ke arah muka peklian mengejutkan darah ini Dan membuatnya terpaksa meloncat mundur dengan gugup. Sengkun yang masih lemah itu juga tidak dapat membiarkan mereka ditangkap begitu saja Dan dia pun bersama adiknya sudah melakukan perlawanan, Dikeroyok oleh Kua Santek dan puluhan orang anak buahnya. Jangan berkelahi lagi, ah, Kenapa kita harus selalu berkelahi menggunakan kekerasan ahai Berteriak-teriak marah melihat betapa orang-orang itu suka sekali berkelahi Akan tetapi, tentu saja tidak ada yang memperdulikannya Bahkan dia sudah ditubruk dari belakang oleh dua orang lalu dibelenggu kaki tangannya Terjadilah perkelahian yang berat sebelah Peklian, Bwee Hang dan Sengkun melawan mati-matian Biarpun Sengkun sendiri yang paling lihai di antara mereka masih lemah Namun karena mereka adalah keturunan orang-orang yang lihai Tidak mudah bagi Kua Santek untuk menangkap mereka tanpa membunuh Maka dia lalu menggunakan asap harum yang mengandung obat dius Dan barulah tiga orang lawan itu menjadi pening dan terhuyung-huyung Permainan mereka menjadi kacau dan dengan mudah mereka lalu ditubruk dan diringkus Kemudian dibelenggu seperti juga ahai Jangan bunuh mereka sekarang Ikat mereka pada pohon-pohon Kita mengadakan upacara hyo nanti malam terdengar Kua Santek berkata dengan suara gembira dan para anak buahnya juga menyambut perintah itu dengan gembira Ahai, Sengkun, Peklian dan Bwee Hang lalu diseret ke dekat pohon-pohon di kaki bukit Kemudian diikat pada batang pohon-pohon itu Sengkun diikat pada sebatang pohon bersama adiknya, Bwee Hang, saling membelakangi, terhalang batang pohon Peklian diikat pada sebatang pohon yang lebih kecil, tak jauh dari situ Demikian pula ahai diikat pada sebatang pohon Mereka hanya dapat saling pandang, tidak tahu apa yang akan terjadi atas diri mereka Mereka tidak tahu apa artinya upacara hyo yang dikatakan oleh pemuda kurus itu Dan tidak berani menduga-duga Koko terdengar bisikan suara Bwee Hang yang ditujukan kepada kakaknya di balik batang pohon Ya kakaknya menjawab Orang-orang Tai Bong Pai berjaga-jaga agak jauh dari situ Dan mereka itu agaknya sibuk dengan sesuatu Bahkan ada yang dari jauh datang menggotong peti mati Karena itu, kakak beradik ini memperoleh kesempatan untuk bercakap-cakap Koko, apakah tidak ada jalan keluar? Tanda tanya Suara Bwee Hang agak gemetar Ia bukan seorang gadis penakut Akan tetapi melihat orang-orang Tai Bong Pai yang mengerikan itu menggotong peti mati Ia menjadi serem dan takut juga Hang Moi, tenagaku belum pulih Apakah engkau tidak dapat menggunakan sinkang untuk mematahkan ikatanmu dan menolongku? Sengkun balas bertanya Belenggu ini tidak berapa kuat Kalau engkau menggunakan tenaga Pai Huch yang iblis keparat itu tadi menotoku Dan pengaruh totokannya masih terasa Membuat aku tidak dapat mengerahkan sinkang sekuatnya Jawab Bwee Hang lirih dan jengkel Hem, mungkin ikatan ini terlalu kuat bagi Nonaho Akan tetapi kalau saja ahai sadar akan kekuatannya Kalau saja diakumat Tentu sekali rembut akan bebaslah dia dan dengan kepandainya yang hebat Dia akan dapat menyelamatkan kita semua Tapi-tapi dia dalam keadaan sadar dan lupakan segala ilmunya itu Koko Lalu bagaimana? Apakah kita harus menghadapi semua ancaman ini tanpa berdaya sedikitpun? Tenanglah, adikku Aku sudah sembuh, hanya tenagaku yang belum pulih Tunggu, aku akan mengumpulkan hawa mumi sebanyaknya Dan mudah-mudahan saja usahaku tidak terlambat Kalau tenagaku sudah pulih Aku dapat membebaskan kalian semua Dan kurasa aku akan dapat pula menandingi ilmu sesat dari si kurus itu Bwee Hang lalu berdiam diri Memberi kesempatan kepada kakaknya untuk memulihkan tenaganya Dan ia sendiri pun lalu menghimpun hawa murni untuk memulihkan tenaga sinkangnya Yang tidak dapat dikerahkan dengan baik akibat totokan yang dilakukan oleh kua santek terhadap dirinya Malam tiba Gelap sekali Tempat itu hanya diterangi sebuah api unggun yang dibuat oleh orang-orang Tai Bong Pai Cahaya api yang merah menerangi tempat itu akan tetapi hanya remang-remang saja Tidak ada angin bertiup, suasana amat sunyi menyeramkan Di dekat api unggun berjajar empat buah peti mati dan di atas tanah dipasangi hiyo-hiyo membara yang mengeluarkan asap putih dan bau harum tapi menyeramkan Asap hiyo yang membubung tinggi itu kadang-kadang tegak lurus karena tidak banyak angin bersilir malam itu Sengkun yang sedang tekun sekali menghimpun hawa murni untuk memulihkan tenaga sinkangnya Menjadi terganggu sekali oleh bau asap hiyo itu akan tetapi dia berkeras untuk mengusir gangguan ini dan melanjutkan usahanya Memang agak sukar baginya karena kedudukan tubuhnya Kalau dia melakukannya dengan bersilah, tentu hasilnya akan lebih cepat Akan tetapi, dia berdiri dan kedua lengannya terangkat ke atas karena terikat pada tali yang digantungkan pada cabang pohon itu Bau asap hiyo itu sungguh keras menusuk haidu Beberapa kali ahai sampai terbangkis Ada 25 orang tai bong pai duduk bersilah mengelilingi api unggun itu dan kua santek sendiri duduk bersilah di dekat api Upacara hiyo itu agaknya dimulai Apakah sesungguhnya upacara hiyo ini? Suatu kebiasaan dari tai bong pai yang amat mengerikan Semacam upacara menghukum musuh dari tai bong pai yang merupakan upacara tradisional Tadinya dimaksudkan untuk menghormati arwah orang-orang mati dengan memberi korban Biasanya, dalam sembah yang menghormat arwah orang mati, korban berupa ayam, bebek, babi dan bermacam masakan yang seolah-olah merupakan sebuah pesta yang dihidangkan kepada arwah si mati yang diundang Akan tetapi, dalam upacara hiyo itu, yang dikorbankan adalah orang-orang hidup, yaitu musuh-musuh yang tertawan, sebagai hukuman mati bagi musuh dan sebagai hidangan bagi arwah orang mati Hebatnya, yang bertugas membunuh musuh adalah mayat-mayat yang sengaja dihidupkan untuk keperluan ini Dan bukan sembelarangan orang yang akan mampu memimpin upacara ini Dia harus memiliki tenaga sakti asap hiyo dan juga mahir dengan pukulan mayat hidup, ilmu yang paling tinggi dari tai bong pai dan pada waktu itu, hanya tiga orang saja yang menguasainya Yaitu ketua tai bong pai kua eng ki, istrinya, dan kua santek inilah Kua siok eng sendiri ketika melatih diri dengan ilmu-ilmu ini, karena salah latihan, sampai menderita lumpuh Tenaga sakti ini, digabungkan dengan ilmu hitam, dapat dipergunakan untuk memanggil roh dan memerintahkan roh memasuki mayat, membuat mayat hidup kembali untuk sementara, untuk membunuh musuh yang dijatuhi hukuman Suasana semakin sunyi Empat orang muda yang menjadi tawanan itu memandang dengan metel, terbelalak dan muka pucat Mereka belum tahu apa yang akan terjadi atas diri mereka Namion mereka dapat merasakan adanya suasana yang mengerikan dan ada getaran-getaran aneh yang membuat pekelian kadang-kadang menggigil Tidak terdengar sesuatu kecuali lirih-lirih suara kua santek membaca mantra, mulutnya berkemak kemi ketika dia bersilah sambil mengheningkan cipta di dekat api unggun Tiba-tiba terjadi keanehan Masih tidak ada angin bertiup sama sekali, akan tetapi kini api unggun yang bernyala-nyala itu bergoyang-goyang dan asap hiu-hiu itu pun tidak tegak lurus lagi Melainkan menari-nari seperti ada yang meniupnya, atau seolah-olah ada angin menyambal karena kehadiran sesuatu yang baru datang tapi tidak nampak oleh metel Melihat ini, para anggaut patai bongpai itu yang duduk bersilah, lalu menelungkup dengan kedua lengan di atas tanah, di depan kepala, seolah-olah memberi penghormatan kepada yang baru datang Sementara itu, kua santek masih terus bersilah memejamkan kedua metu dan bibirnya berkemak kemi semakin cepat Hampir saja peklian menjerit ketika kebetulan ia memandang ke arah peti-peti mati itu Ia melihat empat sosok mayat dalam peti mati itu kini bangkit duduk dari dalam peti mati Kemudian dengan gerakan kaki empat sosok mayat itu keluar peti dan turun di atas tanah lalu menari-nari kaku dekat api unggun Sungguh merupakan pemandangan yang amat mengerikan sekali Mayat-mayat itu melangkah kaku, dengan kedua lengan seperti kejang, pakaian compang-camping dan mengelu Arkan bau busuk Ada yang sudah mulai membusuk Air kekuningan yang berbau busuk menetes-netes dari tubuh mereka, bahkan ada yang sudah mengeluarkan belatung Suasana menyeramkan menyelubungi tempat itu Tiba-tiba kuasantek membuka matanya, memandang ke arah empat sosok mayat hidup dan tersenyum puas Lalu dia melayangkan pandang matanya ke arah empat orang tawanan, dan menyeringai girang melihat keadaan mereka yang dicekam ketakutan Dengan perlahan dia lalu menudingkan terunjuk larinya ke arah sengkun Orang yang dia ketahui memiliki ilmu kepandayan paling tinggi akan tetapi berada dalam keadaan sakit Lalu dia berseru, bunuh orang itu Empat sosok mayat itu memutar tubuh memandang ke arah si kurus Kemudian perlahan-lahan memutar tubuh ke arah yang ditunjuk Dan ketika mereka melihat sengkun dan agaknya mengerti makna perintah itu Bersih cepat mereka berempat itu seperti berlumba dengan langkah-langkah kaku menghampiri sengkun Ketika mereka lewat di dekat peklian, tak tertahankan lagi peklian muntah-muntah Karena bau busuk itu sungguh membuatnya merasa muak dan jijik Melihat ini, sengkun sudah siap siaga Dia sudah merasa betapa sebagian dari tenaganya pulih kembali Akan tetapi pada saat itu, sebelum dia bergerak Nampak bayangan berkelebat dan bayangan putih itu ternyata adalah seorang darah cantik yang muncul dari kegelapan malam Koko, jangan teriak gadis berpakaian putih itu dan ia ini bukan lain adalah kua siok eng Tanpa membuang waktu lagi siok eng lalu duduk bersimpu di dekat kakaknya Mulutnya berkemak kemik, sungguh aneh Empat sosok mayat itu tiba-tiba berhenti melangkah, bahkan tiba-tiba mereka itu roboh Kemudian, nampak asap hio dan api kembali bergerak-gerak Seperti tadi ketika kua santek memanggil arwah-arwah Agaknya kini arwah-arwah itu pergi meninggalkan tempat itu Suasana yang menyeramkan dan aneh itu pun lenyap bersama dengan datangnya kemarahan Yang membuat muka kua santek yang biasanya pucat itu menjadi kemarahan Akan tetapi siok eng tidak peduli Melihat bahwa bahaya mengerikan telah lewat Ia lalu berlari ke depan dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki sengkun Dengan pandang mat cemisra dan lembut, darah itu terdongat memandang wajah penolongnya Ingkong, harap sudi memaafkan kesalahan kakakku yang ceroboh dan jahat itu Sengkun memandang wajah cantik itu dan tersenyum halus Tidak mengapa, nonakwa, agaknya ini hanya kesalahpahaman belak kua santek sudah bangkit berdiri Senjata pacul penggali kuburan itu menggigil di tangan kanannya dan mukanya kembali menjadi pucat seperti muka mayat Matanya mengeluarkan sinar berkilat saking marahnya Siok eng, berani kau bentaknya dan dia sudah melompat ke depan, mengepal tinju Darah itu pun meloncat berdiri dan pada saat itu, kua santek sudah menerjangnya Siok eng menangkis dan dua tenaga sakti bertemu Akan tetapi, baru saja Siok eng memperoleh bunga hitam berdaun putih Dan ia belum sempat menyempurnakan ilmunya Maka ketika kedua lengan bertemu, ia pun terjengkang dan bergulingan di atas tanah Bocah lancang, berani engkau membela musuhku Engkau layak dihajar bentak kua santek yang agaknya sudah marah sekali Pemuda kurus itu sudah menerjang maju lagi Mengirim hantaman ke arah Siok eng yang baru saja bangun dengan pakaian kotor terkena debu Des tubuh kua santek terpental ke belakang dan dia memandang dengan matlah terbelalak Kiranya yang menangkis pukulannya atau yang menyambut dorongan tangannya dengan dorongan lain dari depan itu bukan lain adalah pemuda jangkung tampan yang tadinya masih terbelenggu Sengkun telah dapat melepaskan belenggunya dan membantu Siok eng menangkis pukulan itu dengan pengorahan tenaga sinkang Tenaga Sakti Paihuchi yang ternyata berhasil memukul mundur tenaga sakti Asaphyo Dan pada saat itu, Tek Lian, Bue Hang dan Ahai juga sudah terbebas dari belenggu dan berdiri dengan sikap minantang Kiranya sebelum menangkis pukulan, Sengkun juga berhasil membebaskan totokan yang mempengaruhi tubuh adiknya Sehingga dengan sinkangnya Bue Hang mampu mematahkan ikatan kaki tangannya Kemudian gadis ini membebaskan Tek Lian dan Ahai Melihat semua tawanannya sudah terlepas dan melihat betapa kini tenaga pemuda jangkung itu hebat sekali Kua Santek menjadi gentar juga Akan tetapi, Kua Santek mengandalkan anak buahnya Serbu dan bunuh mereka bentaknya kepada anak buahnya Akan tetapi Siok Eng juga melangkah ke depan menghadapi anak buah Tai Bong Pai Siapa berani maju melawan aku tentu saja melihat putri ketua mereka Semua anak buah atau anggauta Tai Bong Pai menjadi ketakutan dan tidak ada yang berani maju atau bergerak Mereka takut dan taat kepada Kua Santek sebagai putra ketua mereka Akan tetapi rekap pun takut kalau harus melawan putri ketua mereka sendiri Siok Eng Kua Santek membentak marah Engkau hendak berhianat dan menghadapi Tai Bong Pai sebagai lawan Tahu engkau apa hukumannya sebagai seorang penghianat Engkau akan dikorbankan kepada arwah-arwah Kalau kulaporkan kepada ayah dan ibu tentang sikapmu membela musuh Tai Bong Pai ini Hem, engkau lah yang akan menjalani hukuman itu Kalau kulaporkan kepada ayah ibu Siok Eng juga membentak Mereka ini bukan musuh-musuh Tai Bong Pai, sebaliknya malah Tai Hiap ini adalah penolongku Dia telah menyelamatkan aku dengan mengorbankan nyawa ayah bundanya Kalau engkau membunuhnya, berarti engkau memberontak dan berhianat kepada ibu Lihat baik-baik, apa yang dimilikinya ini Siok Eng lalu menarik tali kalung yang tergantung di leher sengkun Dan kini nampaklah benda yang berada di ujung kalung Yang tadinya tersembunyi di balik baju Sebuah bendera logam dari Tai Bong Pai Melihat benda itu, Kua Santek terkejut sekali Itulah bendera pusaka yang biasanya hanya dipegang dan dimiliki ayah bundanya saja Kalau pemuda ini memilikinya, berarti bahwa dia telah dianggap sebagai orang yang sederjat dengan ketua Tai Bong Pai Dan selalu harus dilindungi oleh Tai Bong Pai Hatinya merasa penasaran dan kecewa sekali Akan tetapi di depan adiknya, dia tidak berani menentang Kalau dia menentang dan sampai terdengar oleh ayah bundanya Tentu dia tidak akan mampu meloloskan diri Maka, dengan wajah bersungut-sungut dia lalu menjura kepada sengkun dan berkata Maafkan kami, karena tidak tahu telah berani mengganggu Tai Bong Pai akan selalu melindungi pemegang bendera pusaka Ah, tidak mengapa Sebagai kakak nona siok eng, bolahkah kami mengenal namamu akan Tetapi pertanyaan sengkun ini tidak dijawab karena kuasantek telah menjura lagi dan pergi dari tempat itu setelah memberi isyarat kepada para anak buahnya yang segera membawa mayat-mayat dan peti-peti itu pergi pula meninggalkan tempat itu entah kemana Setelah mereka pergi, teklian memegang tangan siok eng, adik yang baik, sungguh mengerikan sekali ilmu-ilmu dari tai Bong Pai itu Dan melihat keadaanmu, sungguh hampir aku tidak percaya bahwa engkau adalah putri ketua tai Bong Pai dan adik dari si kurus yang lihai tadi siok eng menarik napas panjang Aku memang menjadi anak bandel dan suka melawan dalam keluarga kami, karena aku tidak menyetujui banyak hal dalam tai Bong Pai Karena itulah maka ayah tidak menurunkan ilmu-ilmu yang tertinggi sehingga terpaksa aku belajar sendiri sampai terseset dan hampir mati karena salah latihan Setelah demikian, barulah ayah bundaku menolong membimbing Kakakku itu sebenarnya tidak jahat, menurut ukuran tai Bong Pai dan diataat sekali terhadap perkumpulan kami Memang kadang-kadang perkumpulan kami keras dalam menghukum musuh-musuh yang merugikan kami Tapi, ibu sebenarnya bukan wanita kejam ah, sudahlah Semua orang tahu bahwa tai Bong Pai adalah sebuah perkumpulan sesat dan aku adalah putri dari ketuanya Darah itu pun menarik napas panjang lagi dan kelihatan berduka Melihat ini, teklian menyimpangkan percakapan dan berkata Eh, bagaimana engkau dapat menyelamatkan diri dari lautan itu? Adik eng mereka lalu saling menceritakan pengalaman mereka semenjak mereka saling berpisah karena perau tai Bong Pai itu pecah terbakar Ternyata Siok Eng dan anak buahnya berhasil menyelamatkan diri Banyak anak buahku yang tewas tenggelam Setelah kami berhasil mendarat, aku perintahkan mereka pulang memberi laporan kepada ayah tentang segala hal Dan aku sendiri lalu mencari ke sepanjang pantai kalau-kalau ada di antara kalian yang selamat Untung aku dapat mencium bau hiu itu dari jauh, kalau tidak mereka bercakap-cakap sambil melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah kota terdekat Kota itu adalah kota Yenqin yang berada paling dekat dengan pantai di daerah itu Mereka berlima memasuki sebuah restoran dan memesan hidangan Biarpun malam telah agak larut, banyak juga tamu yang makan di situ Semenjak mereka memasuki kota Yenqin, sudah terasa suasana panas karena perang rakyat sudah berkelompok dan terpisah-pisah Terasa ada ketegangan dan permusuhan Agaknya bentrokan dan kerusuhan dapat saja terjadi sewaktu-waktu di kota itu Banyak toko menutup pintunya dan yang buka memberi harga tinggi kepada barang-barang dagangan mereka Rakyat sudah bersiap dan mengumpulkan barang-barang untuk sewaktu-waktu dibawa pergi mengungsi Padahal, perang baru terjadi di daerah barat dan utara, belum melanda daerah itu Namun, suasana panas sudah terasa, bahkan percakapan-percakapan di dalam restoran Di antara para tamu yang sedang makan, juga berkisar sekitar pemberontakan-pemberontakan itu Pemberontak-pemberontak itu telah mirbat sebuah kota lagi Seorang laki-laki berpakaian pedagang bercerita kepada temannya sambil menghadapi hidangan Lima orang muda itu saling pandang, akan tetapi tentu saja ahai tidak begitu memperhatikan suasana ini Sengkun bertukar pandang dengan adiknya Hem, orang Sitsyu keturunan jenderal itu agaknya kini memberontak secara terbuka, bisiknya Ihaha, koko, jangan memburukan senya Ingat, kita pun sekarang Sitsyu juga celabwe, eh hong? Kakaknya menghela nafas panjang Sayang bahwa kenyataannya demikian Mudah-mudahan antara kita dan dia, si pemberontak itu, tidak ada hubungan darah kekeluargaan Sayang bahwa kaisar banyak melakukan tindakan-tindakan yang mengecewakan hati rakyat Kalau rakyat merasa tidak senang kepada kaisar, hal ini akan membuat mereka mudah terpancing oleh kaum pemberontak dan keadaan sungguh amat berbahaya Kata pula buwe, eh hong Peklian yang mengikuti percakapan mereka, mengangguk Memang benar dan agaknya para pemberontak maklum akan hal ini dan memanfaatkannya Tiba-tiba Sengkun memandang kepada Siok Eng dan bertanya lirih Maaf, Nona Apakah Tai Bong Pai juga melibatkan diri dalam kekeruhan negara ini dengan keras Siok Eng menggeleng kepala? Setahukut tidak, Ingkong Tai Bong Pai adalah perkumpulan bebas yang tidak mau melibatkan diri dengan urusan di luar Tai Bong Pai Tapi kakakmu setelah meragu sejenak, Sengkun melanjutkan, berpikir bahwa terhadap darah ini yang sudah dikenal wataknya Lebih baik dia berterus terang karena darah ini tentu berpihak kepadanya atau kepada yang benar Dengar, Nona Perahu besar pasukan asing yang menyerang perahumu itu, ternyata berlabuh di sini dan agaknya para pemimpinnya mengadakan pertemuan rahasia dengan kakakmu Aku merasa curiga sekali bahwa ada persekutuan rahasia antara kakakmu dengan orang-orang Mongol itu, Siok Eng mengerutkan alisnya Ah, kakakku kuasantek itu memang sejak dahulu berwatak keras dan aneh, suka memakai jalan kekerasan dan mencari menang sendiri Entah apa lagi yang hendak dilakukannya sekarang Biar, aku akan memberitahukan ayah agar diselidikinya dan kalau perlu dicegah perbuatannya yang akan menyeret Pai Bong Pai kepada kewancuran Setelah makan sambil bercakap-cakap lirih, mereka lalu mencari penginapan Tiga orang darah itu tidur sekamar, dan dua orang pemuda itu tidur di lain kamar Sengkun mengatakan bahwa dia perlu untuk beristirahat dan menghimpun hawa murni untuk memulihkan seluruh tenaganya yang sudah pulih sebagian besar akan tetapi belum sepenuhnya itu Tiga orang darah itu masih belum tidur dan mereka masih bercakap-cakap Tiba-tiba Siok Eng memberi syarat agar mereka diam Darah Putri Ketua Tai Bong Pai ini memang paling tinggi ilmunya dibandingkan dengan kawan-kawannya Diperhatikannya suara di luar pintu dan ia mendengar langkah-langkah orang, langkah-langkah dari orang-orang yang berkepandaian Kini Perk Lian dan Dwee Hang juga mendengarnya Ada beberapa orang lewat di depan kamar mereka Kita harus berhasil menyelamatkannya kalimat ini terdengar oleh tiga orang gadis itu dan tentu saja mereka menjadi tertarik Terutama sekali Pek Lian dan Dwee Hang yang keduanya sedang melakukan tugas rahasia, yaitu mencari ayah Pek Lian Karena besarnya hasrat hatinya menyelamatkan ayahnya, maka mendengar kalimat itu, Pek Lian menjadi curiga dan tanpa kata-kata ia memberi syarat kepada kawan-kawannya Kemudian ia pun keluar dari dalam kamar melalui jendela Dua orang temannya mengikuti dan bagaikan tiga ekor burung saja, mereka berlomcatan naik ke atas wuungan rumah dan melakukan pengintaian Mereka melihat empat orang laki-laki yang dari langkah kakinya dapat diketahui berilmu sila tinggi Empat orang ini keluar dari rumah penginapan, dan setelah berjalan keluar kota, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan ilmju berlari cepat Tentu saja tiga orang gadis itu tertarik dan membayangi mereka Tak lama kemudian, di tempat yang sunyi empat orang itu berhenti dan di situ telah berkumpul belasan orang pula Ketika seorang di antara mereka bicara, Pek Lian menjadi girang dan juga terkejut bukan main Para penyelidik kita mendengar berita bahwa Menteri Ho akan menjalani hukuman mati Dilakukan oleh prajurit-prajurit pemerintah di luar kota Yen Tai, pada besok malam Kita harus cepat bergerak Yang penting, kita harus cepat memberitahu kepada Sien Kau Song Tai Hiap Dia berada di sini, mendengar ucapan ini, tentu saja Pek Lian girang sekali Ia berbisik kepada dua orang kawannya Mereka ini tentu teman Sien Kau Song Tai Kuan, seorang di antara Wang Ho Su Hiap, yaitu seorang di antara guru-guruku Mereka akan berusaha membebaskan ayah Aku akan mengikuti mereka, aku ingin bertemu dengan guruku Tapi, bagaimana dengan Ahai dan kakakku yang sedang mengobati dirinya di rumah penginapan itu? Tanya Bu E. Hong Kalian pulanglah, biar aku sendiri yang pergi Jawab Pek Lian Aih, mana bisa begitu bantah Bu E. Hong Aku harus menggantikan tugas kakakku Biarlah aku yang kembali ke penginapan dan besok akan kuceritakan kepada In Kong tentang kepergian kalian ini, kata Siok Eng Dua orang kawannya setuju dan putri ketua Tai Bong Pai itu pun segera meninggalkan tempat itu, kembali ke rumah penginapan Sementara itu, Pek Lian dan Bu E. Hong segera mengikuti dan membayangi rombongan orang gagah yang berangkat meninggalkan tempat pertemuan di luar kota itu Mereka memasuki hutan, mendaki bukit dan turun di sebuah lembah yang sunyi Dan mereka itu tiba di tepi sebuah hutan kecil di mana terdapat sebuah pondok bambu sederhana Seng Tai Hiap Tanda seru Kami datang dari lembah yang C Seorang di antara mereka berkata ke arah pintu pondok yang tertutup Kiranya itu merupakan kata-kata sandi untuk saling mengenal di antara para pendekar patriot Daun pintu terbuka dan seorang laki-laki yang usianya menjelang 50 tahun Mukanya kecil hidungnya peset dan muka itu kelihatan seperti muka monyet Keluar sambil membawa lampu gantung Melihat kakek ini, Pek Lian merasa terharu sekali dan ia pun meloncat keluar dari tempat sembunyinya sambil berseru memanggil Seng Su Hu Semua orang terkejut dan Sien Kau Song Tekuan, orang keempat dari Wong Ho Su Hiap Juga terkejut dan mengangkat obornya tinggi-tinggi sambil membalikan tubuh memandang Pek Lian Seketika wajahnya berseri gembira ketika dia mengenal wajah muridnya yang tercinta itu Nona Ho Pek Lian Tanda seru teriaknya sambil melangkah maju menghampiri Suhu hubungan antara Pek Lian dan keempat orang suhunya memang akrab sekali Seperti kepada Paman sendiri saja Maka kini pun, dalam keadaan terharu, Pek Lian tidak melakukan banyak peraturan Melainkan lari menghampiri dan memegang tangan gurunya itu Matanya basah dan air mata menitik turun ke atas pipinya Song Su Hu Ah, Tan Su Hu dan Lim Su Hu Ia tidak dapat melanjutkan Lehernya seperti tercekik Rasanya teringat akan kematian dua orang gurunya ketika mereka dikeroyok oleh pasukan pemerintah Sien Kau, Monyet Sakti, Seng Tekuan mengangguk-angguk Aku sudah tahu, aku sudah mendengarkan hal itu Mereka berdua tewas sebagai pendekar sejati Dan darah mereka hanya menambah mengalirnya darah pendekar di bumi kita Semoga menjadi pupuk bagi tanah air Sudahlah, seorang wanita perkasa seperti engkau ini tidak patut kalau meruntuhkan air mata Nonaho Siapakah kawanmu itu tanya Sien Kau, Song Tekuan sambil menunjuk kepada Bu E. Hong Yang juga muncul mengikuti Pek Lian Ia adalah Enci Tsu Bu E. Hong Si Tsu Sin Kau, Song Tekuan memotong, memandang kaget Jangan khawatir, Su Hu Biarpun Enci Hong ini Si Tsu, akan tetapi tidak ada hubungannya sedikit pun juga antara ia dan Tsu Siang Ye U Dan ia ini adalah pewaris dari Bu Eng Sin Yok Ong Ah si monyet sakti berseru takjub dan cepat menjura sebagai penghormatan terhadap gadis yang diperkenalkan sebagai keturunan Raja Tabib Sakti tanpa bayangan itu Bu E. Hong Cepet membalas penghormatan itu dan Sien Kau lalu memperkenalkan dua orang gadis itu kepada teman-temannya Semua pendekar memandang Pek Lian dengan hormat karena semua pernah mendengar nama murid Liu Tuako yang telah diangkat menjadi pemimpin para pendekar Bahkan yang ayahnya amat terkenal karena ayahnya adalah Menteri Ho yang sedang dijadikan bahan percakapan itu Mereka lalu memasuki pondok untuk bercakap-cakap di dalam pondok Berada di ancara para pendekar ini Pek Lian merasa betah seperti di rumah sendiri Juga Bu E. Hong merasa suka akan sikap para pendekar yang gagah itu Kebetulan sekali engkau datang, Nonah Ho Kami memang sedang merencanakan untuk menyelamatkan Menteri Ho, Ayahmu Kami mendengar berita bahwa Menteri Ho akan dihukum mati oleh pasukan pemerintah di luar kota Yangtai Maka kami berkumpul di sini dan mempersiapkan kawan-kawan untuk menyergap dan menyelamatkan ayahmu besok malam Sebelum pelaksanaan hukuman itu terjadi, mereka lalu mengatur siasat dan membagi tugas Para pendekar itu mendapatkan tugas untuk menghubungi dan mengajak para pendekar yang berada di luar kota Dan pada besok sore sudah harus berkumpul di semua pintu gerbang kota Yangtai Setelah mengadakan perundingan sampai jauh malam, mereka semua beristirahat dan dua orang gadis itu pun beristirahat di dalam pondok bambu Mendapatkan kamar untuk dipakai mereka berdua sedangkan para pendekar pria beristirahat di ruangan luar Pada keesokan harinya, mereka berpencar, ada yang pergi mencari para pendekar Dan ada pula yang langsung menuju ke kota Yangtai yang letaknya kurang lebih 20 li dari situ Pek Lian dan Wee Hang bersama Sin Kau Song Tekuan menuju ke pintu gerbang kota Yangtai sebelah barat Di mana mereka menanti kawan-kawan dan menanti datangnya malam sambil mengintai ke arah pintu gerbang untuk melihat setiap orang yang keluar masuk Mereka mengenal banyak pendekar yang berdatangan, akan tetapi mereka itu hanya saling pandang dan pura-pura tidak saling mengenal Namun kesemuanya bersiap-siap tak jauh dari pintu gerbang Demikian pula dengan para pendekar yang telah mengadakan persiapan di pintu-pintu gerbang lain dan di antara pintu-pintu gerbang ini terdapat kontak melalui kurir-kurir yang pergi datang tiada hentinya Malam tiba dan apa yang mereka tunggu-tunggu pun terjadilah Sebuah kereta yang jendela dan pintunya tertutup rapat keluar dari pintu gerbang barat, diiringkan oleh pasukan pengawal yang kuat Melihat ini, Sin Kau, Tek Lian dan Wee Hang bergegas membayangi dan para pendekar yang berjaga di pintu-pintu gerbang lainnya segera diberi kabar dan mereka pun cepat melakukan pengejaran dan ikut membayangi Jumlah para pendekar ini lebih dari 100 orang Sesuai dengan rencana para pendekar, ketika kereta tiba di sebuah dataran luas, para pendekar menghadang dan mengetungnya Lebih dari 100 orang pendekar mengetung dan menyerbu Pasukan pengawal yang jumlahnya hanya 25 orang itu melawan Akan tetapi tentu saja mereka kewalahan walaupun mereka merupakan pasukan pengawal pilihan karena para penyerbu itu selain berjumlah lebih besar, juga rata-rata memiliki ilmu silat yang kuat Para para jurid pengawal itu mundur sambil melawan sedapat mungkin, akan tetapi banyak di antara mereka yang roboh Kereta itu pun ikut dibawa mundur sampai ke lembah yang tak berapa jauh dari dataran itu Ketika para pengawal itu sudah terdesak hebat dan sebagian besar di antara mereka sudah roboh Tiba-tiba saja pintu kereta terbuka dan dari dalam kereta itu muncul seorang laki-laki kurus yang memiliki gerakan gesit sekali Dan begitu dia meloncat keluar dan menerjang para pengeroyok Empat orang anggauta pasukan pendekar terlempar ke sana sini Dan pada saat itu tercium bau dupa harum yang keras Pek Lian dan Dwee Hang terkejut sekali ketika mengenal pemuda kurus yang bukan lain adalah Kua Santek, kakak dari Suho Eng, putera ketua Tai Bongpai yang amat lihai itu Melihat kelihayan pihak lawan ini, Sien Kau Songtec segera menubruk dengan sebuah loncatan cepat Kedua tangannya terulur hendak mencengkeram muka dan dada lawan Ha-i-i-ik bentaknya dengan serangan kilat sambil melompat itu Huh pemuda kurus yang kini mengenakan jubah biru itu mendengus dan kedua lengannya menangkis dari atas ke bawah Yes, tubuh Sien Kau Songtec terpelanting klan dia tentu akan roboh terbanting Kalau saja dia tidak memiliki kegesitan dan cepat dia menggulingkan tubuh ke atas tanah Melihat betapa kakak itu sama sekali tidak dapat menandingi Kua Santek jagoan muda Tai Bongpai yang lihai itu Pek Lian dan Dwee Hang segera menerjang maju dan menyerangnya Dua orang darah perkasa ini masih dibantu oleh beberapa orang pendekar Tentu saja Kua Santek merasa kewalahan dan maklum bahwa dia dikeroyok oleh orang-orang lihai Terutama darah cantik jelita siubah cehang yang memiliki ginkang istimewa itu Maka sambil berteriak panjang Kua Santek meloncat ke belakang Lalu naik kembali ke dalam kereta yang dilarikan cepat turun ke lembah Kejar! Rampas kereta itu teriak Sien Kau Songtec Kuan menganjurkan kawan-kawannya Dan mereka semua melakukan pengejaran sampai ke lembah Kereta itu berhenti di tengah lembah dan begitu semua pendekar masuk lembah itu Tiba-tiba terdengar trompet di susu sorak-sorai gemuruh Muncullah ratusan orang prajurit yang tadinya bersembunyi di balik semak-semak Belukar dan tempat itu telah terkepung tetap Celaka! Kita terjebak! Mundur lari Sien Kau Songtec Kuan berteriak lentang Namun terlambat! Tidak ada jalan keluar lagi! Pasukan yang besar jumlahnya itu sudah mengepung dan menyerbu dari segala jurusan Para pendekar itu tentu saja melawan mati-matian dan terjadilah perang kecil di lembah itu Perang yang dasyat dan mengerikan, kejam dan tidak mengenal ampun Akan tetapi, biarpun para pendekar melawan mati-matian dan nekat Pertempuran itu lebih menyerupai pembantaian karena jumlah para pendekar itu kalah jauh Sien Kau Songtec Kuan sendiri pun akhirnya roboh dan para pendekar itu satu demi satu roboh terluka atau tewas Melihat ini, bukan main marahnya hati pekelian dan darah ini mengamuk bagaikan seekor naga Dan agaknya ia akan melawan terus sampai mati Kalau saja tangannya tidak disambar oleh Bui E. Hang dan diajak pergi dari situ Mari kita pergi Adik Lian teriak Bui E. Hang sambil menarik darah itu dan membawanya loncat menjauh Pek Lian hendak membantah akan tetapi Bui E. Hang menyerapnya dan berkata Tidak perlu bunuh diri, lain waktu kita masih dapat membuat perhitungan Akhirnya, dengan amukan mereka, dua orang darah itu berhasil lolos dari kepungan dan melarikan diri Akan tetapi, di antara seratus lebih orang pendekar yang menjadi anak buah Liu Bengcu itu Tidak ada yang dapat lolos Semua dibantai, sebagian besar tewas dan sebagian pula dengan sengaja hanya dibuntungi lengan mereka dan dibiarkan hidup untuk menyaksikan hukuman mati yang dilaksanakan di tempat itu juga terhadap seorang kakek berusia 50 tahun lebih yang bersikap tenang dan agung Kakek ini mengenakan pakaian pembesar yang sudah rompang ramping, tubuhnya kurus, jenggot dan rambutnya panjang riap-riapan, akan tetapi pandang matanya masih tajam dan lembut Para pendekar yang roboh terluka dan belum tewas, dengan terkejut mengenal Menteri Hou yang dibawa ke tempat itu oleh rombongan kerajurit Kemudian, para pendekar yang terluka itu hanya dapat mengucurkan air mati ketika mereka melihat betapa Menteri Tua yang mereka kagumi dan hormati itu dihukum mati dengan tusukan pedang pada lambungnya Tubuh tua kurus itu terkulai dan tewas mandi darahnya sendiri, menggeletak begitu saja di atas tanah yang sudah ternoda darah pertempuran tadi Menteri yang setia dan jujur ini tewas dalam keadaan menyedihkan, tanpa upacara, bahkan pelaksanaan hukuman itu pun nampaknya liar, disaksikan oleh para pendekar yang sudah luka-luka Ketika kakek bangsawan ini tewas, para prajurit bersorak dan jenazah bekas Menteri itu lalu dikubur di tempat itu juga secara sederhana, hanya dilemparkan ke dalam lubang dan ditimbuni tanah dan batu Setelah itu, pasukan pemerintah meninggalkan tempat itu, membiarkan bekas lawan yang terluka begitu saja tanpa membunuh mereka dan ini memang merupakan perintah yang harus mereka laksanakan sebagai siasat atasan mereka Para pendekar yang dibiarkan hidup dalam keadaan terluka dan buntung kaki atau tangannya itu, menjadi saksi daripada pelaksanaan hukuman mati terhadap diri Menteri Ho dan tentu saja para pendekar yang dibiarkan hidup ini Ini akan menjadi corong dan terompet mereka untuk mengabarkan kepada rakyat jelata bahwa pasukan pemerintah membantai para pendekar dan menghukum mati Menteri Ho Siasat inilah yang dijalankan oleh Kua Santek dan sekutunya sebagai rencana yang diatur oleh pemberontak Cius Yang Yeu dalam usahanya mengadu domba antara pemerintah dan para pendekar di bawah bimbingan Liu Beng Cu Kua Santek memasuki kota Yang Tai bersama sekutunya dengan gembira sekali Mengingat akan jasa-jasanya, maka Kua Santek lalu dijamu oleh para perwira yang menjadi utusan gubernur wilayah timur yang bersekutu dengan pemberontak Cius Yang Yeu dan hadir pula di situ sekutu Mielka yang lain, yaitu raksasa peranakan Mongol yang bernama Malisang itu Apalagi yang telah terjadi siang tadi, pembantaian para pendekar dan dilaksanakannya hukuman mati terhadap Menteri Ho di depan para pendekar yang terluka tapi belum tewas adalah pelaksanaan daripada siasat yang dibisikan oleh Kua Santek pada rekan-rekan sekutunya ketika diadakan pertemuan di antara mereka itu Ternyata siasat itu berjalan dengan baik sekali Sekali pukul mereka memperoleh dua keuntungan besar Pertama dapat menghancurkan sebagian daripada kekuatan para pasukan pendekar yang dipimpin oleh Liupang dan kedua menanam persangkaan rakyat dan terutama para pendekar bahwa Menteri Ho dihukum mati oleh Kaisar yang berarti Kaisar mengingkari janji Hal ini pasti akan menimbulkan dendam dan tentu para pendekar akan menentang Kaisar sehingga keduanya akan terpecah Hal ini amat menguntungkan bagi usaha pemberontakan Syus yang Yeu Dan memang kenyataannya pun demikianlah Para pendekar yang terluka dan buntung kaki atau tangannya itu dengan susah payah dapat melarikan diri dari lembah dalam keadaan luka parah dan tentu saja mereka tidak tinggal diam dan menceritakan semua peristiwa itu kepada siapa saja Dengan demikian, sebentar saja menjadilah berita di kalangan rakyat bahwa Menteri Ho telah dihukum mati oleh Kaisar dan bahwa pasukan pendekar di bawah pimpinan Liu Beng Cu telah dibantai habis-habisan oleh para para jurid pasukan pemerintah Pek Lian dan Due E. Hong yang berhasil meloloskan diri itu juga mendengar akan pelaksanaan hukuman mati dari Menteri Ho dan di basminya semua pendekar Mereka belum jauh meninggalkan tempat itu dan mereka bertemu dengan seorang pendekar yang buntung lengannya dan dari pendekar inilah mereka mendengar berita itu Tentu saja Pek Lian menjadi berduka dan terkejut sekali Ia menangis sepanjang perjalanan ketika ia dibujuk untuk kembali ke Yenkin, di mana menunggu Sengkun, Ahai dan Siok Eng Ketika Siok Eng dan Sengkun mendengar berwi cebur itu, mereka ikut merasa berduka dan penasaran sekali Ahai yang ikut mendengarkan hanya mengerutkan alisnya, bukan karena berita itu, melainkan karena terharu dan kasihan melihat Pek Lian menangis demikian sedihnya Sudahlah, Enci Lian, kata Siok Eng dengan tenang Darah ini hidup di antara kaum sesat dan sudah banyak mengalami hal-hal mengerikan Maka jaranglah ada hal yang dapat membuat darahnya yang dingin menjadi terharu Kematian bukan apa-apa bagi seorang gagah Pek Lian menyusut air matanya dan memandang kepada gadis Taibong Pai itu Aku tidak menangisi kematian ayah, melainkan menangis karena menyesal mengapa aku sebagai anaknya tidak mampu menyelamatkan ayah di depan hidungku sendiri Tiba-tiba Siok Eng kelihatan marah dan mengingat pal tinjunya Hem, kakakku yang keparat itu Siapa kira dia melanggar pantangan Taibong Pai dan membiarkan dirinya menjadi kaki tangan pemerintah Aku akan melaporkan hal ini kepada ayah dan dia pasti akan menerima hukumannya Bu E. E. Hang mengerutkan alisnya Aku merasa heran sekali mengapa Sri Baginda Kaisar melanggar janji sendiri dan menjatuhkan hukuman mati juga kepada Menteri Ho Seng pun sejak tadi termenung saja tidak mengeluarkan kata-kata Akan tetapi diam-diam dia pun merasa heran seperti adiknya Akan tetapi dia tetap tidak dapat percaya bahwa pelaksanaan hukuman terhadap Menteri Ho itu adalah atas perintah Kaisar Bukankah Kaisar telah mengutus dia untuk mencari dan menyelamatkan Menteri Ho yang diculik orang? Tidak mungkin kalau Kaisar memberi perintah lain untuk menghukum mati Menteri itu Tentu ada hal-hal yang tidak beres dalam urusan ini Apalagi melihat munculnya Kua Santek, pemuda Tai Bongpai itu yang kemarinnya telah mengadakan pertemuan di dekat pantai dengan pasukan kapal asing Diam-diam dia merasa curiga sekali dan ingin menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa hukuman aneh itu Aku harus melihat kuburan ayah dan bersembah yang di sana Harus tangis teklian Akan tetapi, hal itu tentu sangat berbahaya Enci celah siok eng Siapa tahu pasukan mengadakan penjagaan dan pengintaian dan akan turun tangan terhadap siapa saja yang berani datang bersembah yang Aku tidak peduli Kalau ada yang mengganggu ku, aku akan mengamuk dan biarlah aku mati di kuburan ayahku Kembali gadis itu menangis Teman-temannya segera menghiburnya Baik, malam nanti kita bersama pergi ke kuburan Aku pun ingin sekali tahu apa yang sebetulnya telah terjadi Kata Sengkun Kesehatanku telah pulih, tenagaku telah kembali Aku akan dapat membantumu sekarang, Nona Mereka menanti sampai siang terganti senja Kuharap saudara Ahai tinggal saja di lasmen ini Menanti kami pulang Sengkun berkata kepada pemuda sinting itu Ahai menggeleng kepala keras-keras Aku tidak suka ditinggal, aku mau ikut Nona Bwee Hong Pek Lian Biarkan aku ikut Memang aneh pemuda sinting ini Dia lupa segala Akan tetapi nama Bek Lian dan Bwee Hong Dia tidak pernah lupa Tapi kita melakukan perjalanan yang berbahaya sekali Siok Eng mencegah karena khawatir Kalau-kalau terjadi sesuatu Dan pemuda sinting ini Tidak dapat menjaga diri Kecuali kalau sedang kumat Akan tetapi siapa tahu kapan kumatnya Biarpun berbahaya aku tidak takut Biarlah kalian berempat Tidak usah memikirkan aku Tidak perlu menjagaku Apapun yang terjadi kepada diriku Aku tanggung sendiri Dan tidak akan menyalahkan kalian Tentu saja empat orang pendekar itu Tidak dapat membantah lagi Bagaimanapun juga Mereka semua maklum bahwa Kalau pemuda ini sedang kambuh Tidak ada seorang pun di antara mereka Yang akan mampu menandingi kelihayanya Ahai gembira sekali ketika diperbolehkan Dan malam itu Berangkatlah mereka meninggalkan Losmen Dengan cepat menuju ke lembah bukit Dimana terjadi pertempuran Pada siang hari tadi Baru saja mereka keluar dari pintu gerbang kota Serombongan orang yang berpakaian ringkas Dan bersikap gesit mendahului mereka Orang-orang itu lalu menoleh dan menghentikan langkah Mereka seorang di antara mereka menyapa lirih Kalian dari gunung mana Tentu saja Sengkun dan teman-temannya Termangu-mangu mendengar pertanyaan ini Mereka tahu bahwa pertanyaan itu Merupakan semacam kata sandi Untuk mengenal lawan atau kawan Akan tetapi karena mereka sama sekali Tidak tahu arti kata sandi itu Mereka pun hanya memandang bengong Akan tetapi Ahai segera menjawab dengan ada suara lucu Tanda bahwa pemuda ini Sedang bergembira dan dalam keadaan sehat Maaf, kami bukan dari gunung Serombongan orang itu Memandang dengan penuh kecurigaan Akan tetapi karena cuaca hanya remang-remang Mereka tidak dapat melihat banyak Sengkun dan teman-temannya juga tidak banyak Cakap dan melanjutkan perjalanan dengan cepat Di tengah perjalanan Ahai mengomel Heran sekali Kenapa tiba-tiba bertanya Apakah kita datang dari gunung? Eh, nona-nona Apakah orang macam aku ini Kelihatan kampungan dan seperti Orang gunung Ahai menunjuk Haidungnya sendiri Melihat sikap ini Tiga orang darah itu tertawa Dan sejenak pelian dapat melupakan kesedihannya Engkau sepantasnya datang dari alam rahasia Ahai kata Siok Eng menggoda Ketika mereka tiba di kaki bukit Di tepi hutan kecil Nampak beberapa orang laki-laki berdiri di tepi jalan Ketika mereka lewat Orang-orang itu menyapa mereka Dengan pertanyaan yang sama Kalian dari gunung mana kembali Rombongan sengkun tak dapat menjawab Dan melihat betapa rombongan yang mereka Sapa itu tidak dapat menjawab Mereka pun cepat pergi Ahai menggaruk-garuk kepalanya Duhai betapa banyaknya orang gila di dunia ini Kembali kawan-kamannya tersenyum melihat sikap Ahai ini Dia sendiri kalau sedang komat kaya orang gila tanpa disadarinya sendiri Kini ninyatakan orang lain gila Agaknya ada sesuatu yang tidak wajar Kita harus berhati-hati Kata sengkun kep menjadi marah dan tanpa banyak cakap lagi mereka berempat lalu menerjang ke depan dan mengamuk Biarpun para pengeroyok itu berjumlah puluhan orang Akan tetapi ternyata mereka itu merasa kewalahan menandingi amukan empat orang pendekar muda yang lihai itu Hanya Ahai yang tidak ikut berkelahi Pemuda ini hanya berdiri bingung dan berulang-ulang menegur dan mencela Menyuruh mereka jangan berkelahi Tentu saja pemuda ini akan celaka dan terluka Kalau saja Bue Hang dan Pek Lian tidak selalu melindunginya Dua orang darah ini mengamuk tidak jauh dari tempat Ahai berdiri Dan setiap kali ada pengeroyok berani mendekati dan menyerang Ahai Tentu mereka robohkan dengan tamparan atau tendangan Tahan, jangan berkelahi Tiba-tiba terdengar seruan orang yang penuh wibawa dan semua pengeroyok menahan senjata dan mundur Seorang laki-laki yang gagah perkasa, sikapnya tenang namun berwibawa Berpakaian sederhana seperti petani, mukanya agak kurus dan tubuhnya jangkung Muncul menghadapi lima orang muda itu Ketika melihat laki-laki gagah perkasa yang usianya antara 35 sampai 40 tahun ini Pek Lian berteriak girang Suhu Nonaho, tak ku sangka akan dapat bertemu denganmu di sini Ini kata laki-laki gagah itu yang bukan lain adalah Liupang atau lebih terkenal dengan sebutan Liutwako atau Liubengcu Mari kita menjauhi tempat ini dan bicara di tempat taman Tanpa membantah peklian lalu mengajak kawan-kawannya pergi bersama mereka Menghilang di dalam kegelapan sebuah hutan tak jauh dari lembah Kiranya di tengah hutan ini telah didirikan sebuah pondok darurat Dan Liupang mengajak lima orang muda itu masuk ke dalam pondok Di mana dinyalakan sebuah lampu gantung Pek Lian memperkenalkan gurunya kepada temen-temannya Inilah guruku, Sengkun, Bue Hong, dan Siok Eng Juga Ahai memberi hormat kepada laki-laki gagah perkasa itu Dan Ahai berkata lantang, pantas saja Nona Pek Lian gagah perkasa Kiranya gurunya juga seorang yang amat gagah mendengar ini Liupang hanya tersenyum Pemuda itu kelihatan begitu gagah Akan tetapi kejujurannya itu berbau ketelolan Sudah lama kami mendengar nama besar Liubengcu kata Sengkun Nona Ho, siapakah teman-temanmu ini? Semuda ini sudah memiliki kepandaian demikian hebatnya Sehingga para pendekar kewalahan dibuatnya Pendekar yang kini menjadi pimpinan rakyat itu Memang selalu menyebut Nona Ho kepada muridnya Hal ini tentu saja karena Pek Lian adalah putri seorang menteri yang berkedudukan tinggi Suhu, Tua Ko dan Nci ini adalah Ciu Sengkun dan Ciu Bue Hong Keduanya adalah keturunan dan ahli waris dari Bueng Sin Yok Ong Dan adik ini adalah Kua Siok Eng, putri ketua Tai Bong Pai Sedangkan Tua Ko ini adalah Eh, namanya dikenal sebagai Yahai saja Dia sendiri lupa akan asal-usulnya Akan tetapi kalau dia sedang kesetanan Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan dapat melawannya Wah, wah, jangan begitu Pek Lian Apakah aku kadang-kadang kemasukan setan Ahai memprotes, menimbulkan senyum mereka Sian Chai, tak kusangka akan dapat bertemu dengan orang-orang muda Yang ternyata adalah keturunan tokoh-tokoh besar yang amat hebat Sungguh merupakan kegembiraan besar sekali Sayang kami sedang dalam keadaan prihatin sehingga tidak dapat menyambut sepatutnya kepada Cui, Anda sekalian Nonaho, bagaimana engkau dapat muncul di sini bersama sahabat-sahabatmu ini ditanya demikian Tak tertahankan lagi Pek Lian menangis Suhu ayah ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya